Hai pendalaman materi ilmu pengetahuan sosial kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan subtema 3 bersatu kita teguh manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia apa saja manfaatnya yang pertama yaitu di bidang pendidikan setelah kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia jadi pada masa penjajahan tidak semua rakyat Indonesia bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan yang layak setelah merdeka semua rakyat berhak memperoleh pendidikan yang layak selanjutnya manfaat kemerdekaan yang kedua di bidang ekonomi setelah merdeka perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya jadi setelah Indonesia merdeka maka rakyat Indonesia bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraannya dimana pada masa penjajahan kegiatan ekonomi masih dibatasi atau dilarang masih dijajah oleh penjajah kurang lebih seperti itu ya penjelasannya untuk di bidang ekonomi setelah merdeka setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah di bidang kesejahteraan dimana pemerintah sebagai pemerintah di negara yang merdeka pemerintah wajib membuka pekerjaan untuk rakyatnya sehingga mengurangi pengangguran dan rakyatnya bisa memiliki kesejahteraan begitu pula sebagai rakyat pemerintah wajib mendukung program dari pemerintah jadi harus timbal balik pemerintah menyediakan ke meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengeluarkan beberapa program-program dan sebagai rakyat wajib mendukung program-program yang telah diprogramkan oleh pemerintah disini contohnya adalah padi ya pengangguran pemerintah mengharuskan menanam padi maka rakyat menanam padi seperti ini dilanjutkan upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan apa saja upaya-upaya pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan di awal kemerdekaan ada beberapa yang pertama yaitu kebijakan uang Republik Indonesia jadi dulu itu tidak ada huruf U ya U itu ditulis dengan O dan E berarti kebijakan OEA kebijakan uang Republik Indonesia atau ORI pada 1 Oktober 1946 Pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nija yaitu mata uang di zaman Belanda ya dan digantikan dengan penggunaan ORI Uang Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia yang kedua konferensi ekonomi pada tahun 1946 Menteri Kemakmuran Darmawan Mangun Kusumo mengundang uang para kepala daerah di Pulau Jawa ini berarti gubernur ya gubernur atau bubati untuk mengadakan konferensi ekonomi yang ketiga pinjaman nasional pemerintah mendirikan bank tabungan pos program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat pada pemerintah Indonesia kebijakan uang Republik Indonesia konferensi ekonomi pinjaman nasional selanjutnya yang keempat badan perancang ekonomi atau planning board pada tahun 1947 Menteri Kemakmuran AK Gani mengusulkan pembentukan badan perancang ekonomi badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum perkebunan dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia yang kelima rencana Kasimo Menteri Urusan Bahan Makanan IJ Kasimo jadi Kasimo ini adalah nama Menteri Urusan Bahan Makanan maka programnya disebut rencana Kasimo IJ Kasimo tadi menyusun sebuah program yang disebut rencana Kasimo tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan itu tadi upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan dimana Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.